Petugas poros Palangkaraya yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP pencurian sepeda motor di toko milik Ibu Yuyun di jalan Raja Wali Palangkaraya, Senin sore. Hilangnya motor tersebut berawal ketiga Ibu Yuyun seperti biasanya setelah menggunakan sepeda motornya langsung memarkirnya di depan tokonya. Ia dan keluarga baru sadar mengetahui motornya hilang pada siang harinya setelah 6 jam berlalu. Beruntung aksi pencurian tersebut sempat terekam CCTV milik Ibu Yuyun di mana aksi pencurian terlihat jelas. Seorang pelaku yakni pria menggunakan helm tertutup mendorong motor korban dan membawanya kabur. Dari olah TKP sementara petugas belum dapat memastikan apakah pelaku masih berada di Palangkaraya atau sebaliknya. Namun petugas telah mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi dan bukti termasuk kerekaman CCTV. Petugas kini juga telah melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan menyebar ke beberapa sudut kota dan memblokir semua akses jalan menuju ke luar kota.